Hai baik selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas yang kedua jadi ada beberapa ini punya Siti Amrina ya Jadi kalau saya lihat di sini Hai kelihatan sih beberapa yang tidak tepat proporsinya tidak presisi itu Anda bisa lihat sendiri gimana coba di way nya ini ya Jadi kalau saya terbesar ini akan terlihat memang dalam membuat huruf ini itu kan sebenarnya kan Oh Anda butuh konsistensi presisi jadi kalau misalnya berapa mili ukurannya itu ya harus itu rutin kalau misalnya Anda salah ngewarna dan akhirnya ditebelin ditebelin akhirnya juga jadi kelihatan bold banget gitu nah kemudian ini di X nya juga enggak enggak rapi biasa sih jadi tugas-tugas awal itu biasanya karena Oh ini adalah kaitannya dengan jam terbangnya jadi Anda belum terbiasa jadi masih banyak yang tidak presisi ini 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 terlalu tipis kalau kita perhatikan harusnya agak lagi ini juga enggak rapi kemudian mana Hai Oh yang lain sih sejauh ini Oke mungkin eh ya di huruf E ini agak sedikit oke warnanya atau ini efek kameranya nah agak-agak sulit juga karena saya tidak melihat bentuk fisiknya ya Oh ya teman-teman jangan hilang ya bentuk fisik atau hardfile nya ini Anda simpan karena besok di akhir Anda harus mengumpulkan semuanya jadi kalau karena ini kondisinya kita online jadi cukup Anda mengirim softfile tapi sebagai bukti Anda harus menyertakan hardfile kedepannya nah ini juga ada kalau memotret tolong jangan seperti ini jadi saya juga kurang jelaskan akhirnya atau memang sengaja ya supaya enggak kelihatan kalau ada yang kurang rapi seperti itu ya di hati-hati ya ada bayangan terus ini kan kelihatan di tangannya terus juga perspektif enggak perlu perspektif jadi motretnya datar aja kemudian pencahayaan tolong diperhatikan nah ada juga yang ini punya jimmy supena ini kelihatan banget kalau anda lihat disini kesalahannya dimana huruf W ya huruf W itu banyak yang salah jadi tidak seperti ini mohon diperhatikan lagi kemudian ini di pewarnaan oke kalau kita lihat dari huruf A nya dulu aja dia udah disini udah nggak rapi ya kemudian M juga kelihatan lagi ya biasanya emang untuk tugas awal tugas satu itu seperti itu tidak masalah ini juga nah intinya ke depan kalau misalnya anda merasa perbaiki lagi nah ini juga kelihatan sekali ya evanugrah dari mulai bikin A nya aja dia udah biar api ya seperti ini jadi paling ini ini kemudian disini ada yang berkelombang F nya nah banyak sekali nah tapi dari beberapa itu ada yang saya menemukan ini rapi ini punya siti musliah nah ini bagus kalau saya lihat disini dia oh ya perfect lah ya jadi selain presisinya bener eh itu kan tidak boleh lurus ya kalau ditarik jadi yang di tengah ini harus menyorok ke dalam F juga seperti itu kemudian di bagian W ini juga sudah benar kemudian Z ini juga tidak lurus ya ada selisi satu mili disini tapi ini dari coloringnya juga sudah sudah menurut saya ini sangat rapi sekali oh iya lain kali kalau anda membuat eh pelotian huruf garis-garis bantu itu dihapus ya jadi jangan membuat garis bantu dengan sangat tebal nantinya garis-garis bantu yang ini kan seharusnya banyak sekali garis-garis lengkung atau kalau di garis horizontal mungkin vertikal tundus anda hapus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih